Hai jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan memberitahu sebuah software atau program yaitu program avidemuk software yang pertama kali saya pakai untuk memotong file yang tidak terpakai agar video yang akan kita upload nanti lebih simple dan durasinya pun lebih pendek dan untuk memotong file yang tidak terpakai tersebut saya memakai program avidemuk itu program yang sangat mudah digunakan dan juga bisa untuk menggabungkan file yang satu dengan file yang lain Oke langsung saja kita praktekkan ini programnya ini seperti inilah baik ini program avidemuk makanya biasa kalau kita kita mau ngedownload ini program yang software yang gratis 100% dan mudah dipakai untuk digunakan memotong dan menggabungkan file yang satu dengan file yang lain biasanya kalau kita mau mendownload ini ini masuk aja ke Google kita ketik saja misalkan avidemuk nah ini udah ada download avidemuk nah ini boleh teman-teman downloadnya ada di sini semua banyak kalau teman-teman bingung ya udah download download aja salah satunya tapi untuk programnya biasa saya pakai itu yang ukuran file-nya itu enggak besar guys sekitar 23,8 megabits ya setelah nanti yang winnya win32 yang yang 6432 telah bertemu dengan seperti ini program langsung saja diinstal sampai Hai ah nanti ada tampilan seperti ini Hai ah ah apidemuk langsung saja setelah itu kita klik Hai ya kita tunggu beberapa saat Oke nah ini sudah terlihat seperti ini Hai kawan-kawan bisa mau cara mengambil file untuk dipotong atau direvisi yaitu dengan ini ada open video Hai dan saya sudah mempersiapkan video-video yang akan kita jadikan sebagai contoh ya contohnya ini aja ya kita tunggu beberapa saat dia loading dulu oke iya ah masbet setelah itu untuk memotong file-nya ini sangat mudah sekali kita hanya bagian mana yang akan kita potong nah misalkan bagian ini Hai teman-teman tinggal klik aja ini Hai nah kita harus ada batas kalau ini berarti kita akan motong dari sini sampai ke sini nah untuk melihatnya sampai di sini aja Nah kita lihat lagi oke nah kita mau motong orang yang nunduk ini Hai beda bisa tidak nunduk Hai Nah kita pakai ini ke oke berarti yang akan terpotong ini yang ini nah ini orang yang sedang nunduk hai oke untuk motongnya langsung aja kita ke edit lalu cut Hai udah ini kalau kita jalan orang yang nunduk ini sudah tidak ada lagi Hai nah jadi sangat mudah sekali dipakai Hai Oke setelah mungkin kita mau potong lagi bagian yang mana yang akan kita potong hai hai eh untuk supaya durasinya tidak mencemukan terlalu panjang Oke kita potong saja ini kalau kita mau sampai akhir langsung saja Hai teh kita lihat dulu kalau kita mau batasi Hai sebelah sini Hai Oke kita pencet B saja ini yang bagian ini yang terpotong yang ini akan tetap ada potongnya gampang seperti saya kasih tahu lagi oke dengan cut hai eh setelah itu Hai setelah file-file ini udah jadi lalu kita simpan Hai itu dengan cara Hai nah ini ada ikonnya udah save file video save video hai oke kita simpan hai oke teman-teman setelah tadi desa simpan dengan nama testing satu Hai lalu ini boleh kita tutup kembali hai oke kita buka file yang lain Hai untuk nanti kita gabungkan ke file pertama hai oke kita open saja dulu langsung ini saja untuk menjadikan contoh Hai nah ini agak panjang ya demam agak lama Hai nah ini Hai seperti biasa kita mau memotong file yang sebelah sini saja hai oke guys Hai majik Hai sampai sini saja Hai ke sebelah sini kita potong hai 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 edit kat hai 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 sebelah sini bisa yang ada kurang ini kurang bermanfaat hai 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 terus sampai sini kita potong bagian sebelah sini Hai kekat edit kartu nah setelah jadi jangan lupa kita siap ping kita ganti dengan testing 2 kita simpan hai 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 oke seperti biasa kita tutup kembali Hai masuk lagi untuk menggabungkan file harus baru Hai tampilan layar run baru oke open Hai terpakai open ini hai 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 oke kita testing 1 Hai nah untuk menggabungkan file file kita buka di bawah open ini ada ada Eppet apet apet ya itulah namanya kira-kira gitu lah nah di bawah ini klik saja kita masukkan testing 2 oke ini udah tergabung kita simpan dengan nama hasil tes hasil testing setting oke, tunggu beberapa saat sukses oke, kita matikan semua kita cari file yang tadi hasil testing yang tadi oke, sekarang kita buka apa ini sudah tergabung oke, kita pakai saja file VLC media player nah ini mungkin ini sekedar buat teman-teman yang pemula seperti saya untuk mempermudah kalau hasil dari kamera atau HP nya ini sangat bermanfaat hasilnya supaya jangan durasi terlalu panjang dan membosankan nanti ada gambar lainnya oke jadi gitu caranya teman-teman semoga tutorial ini ini bermanfaat buat semuanya oke, salam youtuber ここ kita turn Bible kemudian ketika kemudian lainnya selamat di innen selamat di selamat di selamat di selamat di